Masjid Kalipasir adalah masjid tertua di kota Tanggerang, peninggalan kerajaan Pajajaran. Masjid ini berada di sebelah timur bantaran sungai Cisadane, tepatnya di tengah pemukiman warga Tionghoa Kelurahan Sukasari. Bangunannya pun bercarak cina. Masjid tertua di Tanggerang ini mencerminkan kerukunan umat beragama pada masanya. Hingga kini, masjid yang sudah berusia ratusan tahun tersebut masih digunakan sebagai tempat beribadah. Namun, masjid ini tidak lagi digunakan untuk sholat Jumat. Masjid Kalipasir dibangun bersebelahan dengan kelemteng bontek bio yang saat itu sudah berdiri tegak. Masjid yang berukuran sekitar 288 meter persegi ini didirikan pada tahun 1700 oleh Tumenggung Pamit Wijaya yang berasal dari Kahuripan Bogor. Awalnya, Tumenggung Pamit Wijaya ingin melakukan syiar Islam dari Kesultanan Cirebon ke wilayah Banten. Namun, ia singgah di Tanggerang dan mendirikan sebuah masjid. Pembangunan masjid dilakukan oleh warga muslim sekitar dan dibantu oleh warga Tionghoa. Pada tahun 1712, kepengurusan masjid dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Uning Wiradilaga. Masjid ini sudah berkali-kali direnovasi. Tetapi, bangunannya masih bergaya Arab, Tionghoa dan Eropa. Saat ini, hanya dua sisi arsitektur yang masih tetap utuh dipertahankan, yaitu empat tiang di dalam masjid dan juga kubah kecil bermotif Cina. Tiang tersebut terbuat dari kayu dan tampak mulai keropos, sehingga harus disanggah dengan sejumlah besi. Selain menjadi tempat ibadah dan syiar agama, masjid Kalipasir memiliki nilai sejarah yang tinggi. Masjid ini menjadi tempat akulturasi budaya dan saksi perjuangan anak bangsa melawan penjajah. Selain itu, dari segi bangunan, menara masjid ini mirip dengan pagoda Tionghoa. Ada juga acara arakan minitur perahu yang dilegelar tersebut dimulai sejak tahun 1926 dengan mengisi perahu dengan berbagai buah-buahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!